Intro Sekarang lanjut ke yang ketiga Dan huruf itu Dan tidak nyocok Tidak pantas bersamanya Berarti Huruf itu adalah Sesuatu yang tidak nyocok Dimasuki oleh tanda fiil Dan tidak bisa Atau tidak nyocok Dimasuki oleh tanda isim Kalau ulama Mencontohkan Nah jadi nanti di muqtasar jidani itu Ibarat jim Itu yang dicontohkan oleh ulama Jim Dari mana kita tanduk itu jim Tanda itu jim Bacanya bukan jin Ini anak-anak kadang Apa ini huruf jin Oh ada huruf jin Jin Bukan jim Bukan jin ya Tapi jim Dari mana kita ketahui Ini adalah huruf jim Oh karena ada titik di bawah Itu tanda jim Terus ini Terus ini Kho Dari mana kita ketahui Ini adalah kho Dari mana kita ketahui Ini adalah huruf kho Ada titik di Atas Terus ini Ini huruf apa? Huruf ha Dari mana kita ketahui Ini huruf ha Tidak ada titik di bawah Dan di atas Itulah tanda Tanda hat Segala sesuatu itu punya Punya tanda Loh huruf mana tandanya? Tanda huruf itu adalah Tidak ada tanda isim Dan tidak ada tanda fiil Yang bisa masuk ke dalamnya Itulah sebagai tanda Huruf Begitu Faham? Gira-gira maksudnya Tidak adanya tanda fiil Dan tidak adanya tanda isim Itulah sebagai tandanya Sebagai huruf Kalau Ulama mengatakan Kemarin itu Di muqtasur jidah nanti ada Di muqtasur jidah nanti ada Wal harfu huruf itu adalah Ma leysat lahu alamah Sesuatu atau apa yang tidak memiliki Dan Tanda Pakis maka kiaslah Kau li perkataanku Takun maka engkau akan menjadi Allah ma Orang yang sangat Orang yang sangat Orang yang sangat Orang yang sangat alim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih